Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati. Peresmian RLA International Islamic Boarding School dihadiri Gubernur Sumatera Barat juga pembina yayasan Zerni Melmusi dan Ketua Yayasan Emri Duan. Pesantren RLA hari ini merupakan bagian dari salah satu cara dalam mewujudkan cita-cita Provinsi Sumatera Barat termasuk cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menghadirkan dan mencetak ulama bertaraf internasional untuk menjadi pemimpin di tanah air. International Boarding School ini tentu akan memiliki peran dan kontribusi untuk Indonesia dinobatkan menjadi lima negara besar di dunia. Yang akan menjadi penentu dan pengendali Indonesia emas di masa depan adalah para santri yang saat ini sedang menuntut ilmu. Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan Duta Besar Arab Saudi dalam bidang Tafis, Tilawatil Quran, dan juga Tafsir. Dengan akhirnya RLA International Islamic Boarding School yang ada di Sumatera Barat dapat mampu menjawab dan menciptakan siswa dan siswi yang bisa berguna bagi masyarakat bangsa dan juga agama. Dengan berbagai kurikulum yang unggul, yang diajarkan oleh tenaga pengajar, yang diajarkan oleh tenaga pengajar yang berpengalaman, dan dilengkapi fasilitas bagi siswa dan siswi yang ada di pesantren tersebut. Untuk menyembatani dengan 18 negara-negara Timur Tengah di dalam banyak hal termasuk pendidikan, perekonomian, dan kemudian juga untuk etan-etan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dibangun oleh Presiden Rekompensia dengan Raja Salman beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu, dengan hadirnya Ramadhan Alamin ini akan jadi bahagia. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Chandra Ainews melaporkan.